PEMBICARA 1 Organisasi Pramukas Dunia kemudian memutuskan bahwa insiden tersebut bukanlah hal yang serius. Mereka hanya memberi peringatan sederhana untuk pria tailam tersebut. Polisi yang memeriksa TKP dan saksi juga mengatakan kalau mereka tidak menemukan bukti bahwa telah terjadi pelecehan seksual kepada peserta asal Korea tersebut. Namun setelah insiden, Asosiasi Pramukas Provinsi Jeola Utara mengumumkan untuk mundur dari KEM. Hal ini adalah bentuk kritik terhadap panitia acara yang dinilai tidak mengambil tindakan tegas untuk mengelindungi para korban atau memisahkannya dari pelaku yang dituduh. 80 peserta juga memilih meninggalkan lokasi perkemahan Saiman Gem. Mereka memutuskan pulang lebih awal setelah adanya dugaan pelecehan seksual yang menimpa salah satu peserta asal Korea. Kasus dugaan pelecehan yang terjadi bikin daftar kontroversi Jambore Pramukas Dunia ini makin panjang. Sebelumnya, ada gambar dana untuk penyelenggaraan Jambore dipakai untuk perjalanan bisnis. Ada pula ratusan peserta yang tumbang karena kurangnya persiapan. Hingga media Korea Selatan menyebut perlihatan ini sebagai aib nasional. Nah, gimana guys menurut kalian? Coba komen ya! Terima kasih telah menonton!